Halo sobat sekalian, balik lagi bersama gue, Niko dan ya akhirnya upload lagi ya untuk video kedua gue untuk Pia dan gue juga berterima kasih buat kalian yang masih pantau video youtube channel gue ya makasih lah ya dan juga yang masih baru di channel gue ya subscribe ya dan juga tekan tombol notifikasi supaya lo gak ketinggalan konten berikutnya nah untuk melanjutkan yang sebelumnya, nah gue lupa bilang nih sebenarnya pas awal-awal itu, lo kalau baru mulai ke utopia tuh lo gak dapat apa-apa jadi tampilannya itu hanya seperti ini nah jadi cuma ini dan lo gak ada workload yang gue jelasin oke jadi lo gak ada workload, jadi lo gak ada kuncinya untuk mengunci di sebuah wall, nah jadi bagaimana, nah untuk lo yang masih awal main ya nah sekarang gotopia ini udah update jadi lebih gampang, nah dia ada buku namanya growpedia nah ini lo ikutin aja langkah-langkah dia ya, ini pun aku baru tau sih, jadi ya kita ikutin nah disini tuh aku udah skip beberapa, jadi ini break a block itu seperti lo hancurin blocknya open growpedia ini lo open sekarang, create new wall ini lo masuk ke wall ini, nah jadi sudah tiga yang complete nah berikutnya, kita plan sheet, nah butuh 5, jadi plan sheet itu kita butuh cari sheet jadi kita cari sheet oke sekarang gue ada 5 dan sekarang gue akan plan 5 sheet dan berhasil good job you can combine 2 different sheets to make plan 2 sheets oke berikutnya, dia mau apa, dia mau kita splice to sheet into something new, nah ini splice seperti ini ya guys disini gue ada gave background, jadi gue splice itu 2 sheet digabungin seperti ini nah dapatlah dia namanya dog sheet, wah gak cukup ya oke dan berikutnya, ini itemnya dia kasih tiba-tiba ya, jadi jangan kira aku edit ini tiba-tiba jadi mungkin dia kasih sesuatu supaya lebih gampang untuk diselesaikan nah berikutnya, build a block in the wall, nah build a block itu seperti ini nah ini ada keterangan selesainya, jadi butuh 5, 4, 5 selesai dan berikutnya, arrange block some blocks nah range ini, ini dia untuk, nah jadi ini namanya sign jadi kalau kita taruh itu, kita bisa tulis sesuatu disini misalnya hello oke nah jadi, kita bisa lihat ini ada kata hello nah berikutnya itu adalah door nah door ini fungsinya apa, fungsinya untuk pergi ke dunia lain atau terserah ya misalnya aku pergi ke aku baru mulai main gt gt tambah i disini idnya 1 ke 3 oke, kita pergi dan lu kemana ke kita get harusnya sih kesini apakah sudah selesai apakah sudah selesai nah kalau kita tahu disini dan kita tulis aku baru mulai main gt ini 1 2 3 dan kita kembali ke dunia yang tadi aku baru mulai main gt dan selesai quest berikutnya adalah kita oh ini nomor 2 oke jadi kita ke sini dan kita tulis id dan selesailah quest ini kembali ke id kita dan berikutnya adalah dia suruh kita buy small log nah dulu ini dia langsung kasih 50 game kalau dulu itu 50 game itu kita harus cari sendiri jadi ini udah lumayan ya terbantulah bisa dibilang jadi small log itu seperti enak guys jadi kita ke jadi pertama lalu klik game lalu pilih log and stuff lalu pilih yang small log oke dan buy oke nah karena disini lu gak ada work lho jadi kalau untuk yang baru mulai itu biasa pakai small log nah small log itu nah your work is not secure yet belum jadi build eh jadi gua pukul dulu lalu lalu gua taruh pintu disini oke nah 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 kalau ini artinya udah aman emm dunia lo karena udah dikunci pakai pintu dan small log ini hanya mengunci bagian ini saja yang ada titik titik ini berarti orang gak bisa pukul itu oke berikutnya visit the world start from the world select oke dia langsung kita visit start kita please start oke you can chat berikutnya send chat message 1 2 3 4 5 selesai now it's up to you go and apa ini go and explore and make some friends selesai kah oke oke jadi sudah selesai jadi disini dia membantu lu untuk untuk jadi disini gua untuknya udah bantu supaya lu bisa kunci walau sendiri dengan ya sedikit request ya oke guys jadi kali ini gua akan kasih lu tahu bagaimana cara lu dapatkan wl pertama lu oke guys jadi pertama kita akan kumpulin dead sheet dead sheet dan juga namanya rock sheet nah rock sheet tuh yang ini jadi kita muka-muka kita bisa dapat sheet nya ya nah seperti itu jadi kita dapatkan sebanyak mungkin oke guys jadi gua udah dapat rock sheet nya ini gua dapat 15 ya dan juga ini gua dan juga dead sheet nya jadi ini kita buat 15 setri aja jadi apa yang mau kita buat nah kita splice rock dengan dead nya kita splice jadi ada 15 nah nanti hasilnya adalah grass grass tree nah ini yang perlu kita farm ya nah grass tree ini ya farmable pertama pertama kali yang bisa dibuat oke jadi kita tunggu 50 dead lagi oke guys jadi pohonnya sudah matang jadi kita harvest aja ya oke oke jadi kita dapat 5,6 sheet dan 111 grass nah jadi grass nya ini kita pukul semuanya jadi tujuan kita disini adalah mengumpulkan 200 grass sheet oke jadi langsung saja kita oke jadi kita ini sekarang udah dapat 44 sheet belum 200 jadi kita tanap tanap sekali lagi ya sudah 44 tree kita tunggu 1 menit nah oke jadi ini sudah matang lagi jadi kita buat lagi seperti yang tadi ya sampai jumpa ya sampai jumpa oke guys jadi ini gue ada kumpulin 2 kartus sheet dan masih ada sisa 10 60 sheet dan 64 block oke jadi kita jual dulu 200 nah cara jualnya itu kita ke wall yang namanya buy grass oke jadi kita ada di wall nya jadi kita tinggal bilang sell 201 sheet oke oke jadi ini udah ada yang langsung mau beli jadi kita cara kasihnya ini range gini terus street terus kita kasih 200 sheet dan 1 tinggal di accept thank you ops kita butuh backpack kita butuh backpack kenapa eh kita kurang ke oke the portrait kita ok diabay accept dan ini dia transaksinya do the trade thank you say hi to youtube hai oke jadi ini dia guys kita hanya dapat satu WL dan masih ada sisa 10 sit dan 64 block dan bisa di di apa namanya dibuat berulang-ulang karena grass ini dia baik dia fungable tapi jadi dia enggak menghasilkan game jadi ini cocok banget buat yang lu masih baru main Oke jadi ini satu WL ya masih kalau menurut kasih mending diulang lebih banyak sampai hasilkan 10 atau 12 gitu jadi lu bisa beli amfam famable yang benar-benar fam nah jadi di satu WL nah lu kalau udah dapat satu WL ini lu kunci aja WL nah jadi world ini resmi milik lu jadi lu gausah pakai ini ini lagi nah apa yang lu lakukan kalau lu udah punya 10 atau 12 WL nah yang lo lakukan itu lu gua punya dua rekomendasi aja ya jadi itu antara vis tank atau peper nah pertama-tama kita ke by F tank nah disini lu juga harus bisa melihat harga pasarannya Oke ini agak dibuat-buatnya seperti ini jadi lama oke jadi untuk harga vis tank hari ini itu 200 200 blok vis tank per satu WL dan cocok banget buat farm dan harganya murah dan Sydney pun ya sekitar segini 203 ya sekitar 70-an gitu 60-70 lah dan bloknya 200 per satu WL berikutnya ke by paper nah by paper agak susah karena banyak yang susah dimasuki ya karena agak karena paper lebih terkenal ya jadi sederhana nah paper itu 175 per 200 tapi aku saranin kalian belinya itu antara 190 ke 200 memang agak susah tapi lebih untungnya dan seatnya itu 45 per 50 dia agak mahal sedikit dibandingkan vis tank tapi untuk mencari blok 200 per WL tuh susah banget ya tapi di vis tank tuh gampang kali 200 per WL dan rata-rata orang jualnya udah 200 per WL oke sekian dulu dari video gua hari ini ya ya muka-muka bermanfaat buat kalian jadi inilah video gua buat lo yang masih main cara mendapatkan 1 WL dan memang agak susah sih semuanya itu awal-awal itu susah sangat susah gua pun juga susah harus benar-benar susah gini nah jadi karena seperti ini jadi gua akan buat giveaway untuk kedepannya nah giveaway-nya itu apa giveaway-nya itu ya WL pastinya untuk kalian jadi nah buat jadi untuk giveaway video berikutnya ditunggu jadi buat kalian subscribe video ini subscribe YouTube channel gua dan juga tekan notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video giveaway kedepan gua Oke dan juga like video ini buat kalian yang suka dan juga komen dibawah buat kalian untuk ya komen apa pendapat kalian menurut video ini ya terima kasih banyak lah ya untuk kalian yang masih menonton video gua sekarang sampai jumpa video berikutnya adios